Hai, si Routuber! Hidup sehat artinya mengonsumsi makanan yang bergizi. Namun, bagaimana kalian mengetahui bahwa makanan tersebut sehat atau tidak? Secara tak sadar, setiap hari kita pastinya sering mengonsumsi makanan atau minuman yang berbahaya. Tidak bisa dipungkiri, rasa yang enak pada makanan atau minuman berbahaya pastinya membuat ketagihan. Padahal, ada banyak efek buruk yang mengintai kesehatan tubuh jika terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman berbahaya ini. Makanan apasajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis! Daging Olahan Apakah kalian penggemar makanan seperti stik, burger, dan hotdog? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bagi kalian untuk membatasinya. Penelitian dari Earthsive of Internal Medicine menemukan bahwa konsumsi terlalu banyak daging merah seperti stik dan burger, serta daging olahan seperti hotdog, bacon, dan daging beku dapat meningkatkan resiko kematian, terutama yang disebabkan oleh kanker dan penyakit jantung. Konsumsi daging olahan secara berlebihan dikaitkan dengan asupan yang tinggi dari senyawa N-nitroson, home iron, dan glikasi yang dapat menyebabkan cedera oksidatif dan mungkin menjadi racun bagi retina. Bubble Tea Bubble Tea merupakan minuman kekinian yang sedang hits dan berhasil mencuri hati banyak orang. Tiongkok menjadi negara yang pertama kali memperkenalkan Bubble Tea. Karena keunikan rasanya lah membuat Bubble Tea menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Hal tersebut tentunya membuat banyak merk minuman yang memproduksi jenis minuman yang satu ini, hingga ditawarkan dalam berbagai ragam varian rasa untuk memenuhi keinginan para konsumen. Meski rasanya unik dan mengenyangkan, tetapi beberapa penelitian mengatakan bahwa Bubble Tea ternyata merupakan minuman yang cukup berbahaya jika sering dikonsumsi. Bubble Tea dapat mengganggu sistem pencernaan. Penyebab utamanya tak lain adalah bola mutiara atau yang kerap disebut boba. Bola mutiara yang terbuat dari tepung tapioca ini memiliki tekstur yang kenyal dan sangat lengket, sehingga susah dicerna oleh organ pencernaan dan malah dapat menyebabkan kerusakan pada bagian pencernaan. Ikan mentah Siapa yang tak tahu sushi dan sashimi? Makanan ala Jepang yang jadi favorit banyak lidah orang Indonesia. Tekstur lembut dan halus dari ikan mentah yang bisa kita rasakan dalam sushi dan sashimi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Seperti yang telah kita ketahui, sushi dan sashimi merupakan makanan yang disajikan dalam kondisi mentah. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah, semua makhluk hidup, termasuk ikan, mempunyai parasit. Parasit yang terdapat dalam ikan mentah biasanya adalah bakteri salmonella. Parasit ini akan mati jika makanan dimasak sampai matang. Namun parasit masih dapat ditemukan dalam makanan mentah, seperti ikan mentah di sushi dan sashimi. Beberapa parasit dalam ikan mentah mungkin dapat dicerna dalam tubuh tanpa menimbulkan dampak yang parah. Tetapi sebagian lagi bisa menyebabkan dampak yang membahayakan kesehatan, seperti penyakit bawaan makanan atau keracunan makanan. Nah itulah beberapa makanan yang sebenarnya berbahaya untuk kesehatan. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.